Hai cek satu duanya Halo sahabat teknisi teknisi semuanya selamat datang kembali di channel hidra anugtool ya ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidra anugtool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi semuanya semoga membantu ya teman-temannya Oke guys di kesempatan kali ini kita akan merilis ya maksud saya akan mereview ya mereview mengenai update-nya ada nisel alat pro ya yang kini Hai rilis update besar-besaran gas ya untuk keterangan keterangan apanya ya untuk keterangan list catatan update-nya nanti teman-teman baca di deskripsi video teman-teman cek di bawah ya di deskripsi di deskripsi video ya perangkat apa saja ya perangkat dan model apa saja yang support ya untuk pembaruan update besar-besaran kali ini ya USB only gas yes oke di sini kita install terlebih dahulu ya setelah selesai di install jangan lupa konekkan internetnya gas ya oke di sekarang sudah muncul secara otomatisnya karena sebelumnya sudah saya ini kan ya sudah saya inputkan ya untuk usernya ya disini langsung saja kita klik login ya jangan lupa koneksikan internetnya ya untuk info lebih lengkapnya nanti teman-teman cek di deskripsi ya mohon di cek di deskripsi gas ya ya ini dia pembaruan tampilan tema dari ada dan isil tool ya dan sini ada pembaruan tampilan dan fungsional ya ada penambahan untuk fungsional yang didukung di perangkat-perangkat yang berchipset Mediatek ya di sini kita cek langsung di tep Mediatek Universal ya di tep Mediatek Universal ini apa banyak pembaruan besar-besaran gas ya untuk yang preloader modenya ya hai 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 terkesa jaringan saya lagi down ini mungkin ya aku enggak mau ini deh Oke sudah ya udah selesai ke sini untuk tep Mediatek Universal nih fungsionalnya itu universal guys ya universal berlaku untuk semua perangkat yang berchipset Mediatek ya oke di sini ada pembaruan guys itu di tep Unisoc ini dulunya wiko ya ya sekarang sudah digantikan menjadi tab modul Unisoc ya ataupun chipset spedrum oke lah kita cek di Xiaomi dulu kesia kita cek ini di tab brand Xiaomi fitur dan fungsional sepertinya ini ada pembaruan di sini ada pembaruan sini guys ya ya ini bisa support apa juga ya didukung untuk repair image Xiaomi ya backup enviram backup QCN ya Hai sangat luar biasa nih guys Hai amazing ada dan 있을 tool my friends is the best tools kita cek ini di tab brand Realme ya Hai sepertinya banyak pembaruan untuk keamanan terbaru Mediatek ini kesan banyak pembaruan keamanan terbaru yang yang ditambahkan di brand Realme ya Oke sekarang kita cek ya di tab modul Mediatek Mediatek kita cek sekarang di tab modul Infinix di brand Infinix ini kita cek guys ya untuk model apa saja yang didukungnya ya di ada nih sel tool Pro ini ya Wow banyak ada pembaruan untuk keamanan terbaru di Infine ya guys ya hai 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 jadi teman-teman ya itu yang leads teks biru itu keamanan terbaru aku terlalu terlalu teranggal ngasih ya new security ya sepertinya banyak keamanan Infinix terbaru dicambahkan ya untuk di modul Infinex ini modul tab Infinix ya untuk fungsionalnya nih agak saya biar teman-teman lihat ya sekarang kita cek di tab brand Oppo ya Oke oke disini-sini ada sudah ada peralihan guys ya untuk di apanya untuk di Hai sepertinya disini ada pemisahan kemungkinannya guys ini untuk Qualcomm seras ya sepertinya disini ada pemisahan modul untuk yang Qualcomm ya guys ya yang berchipset Qualcomm sepertinya dipisah disini kemungkinannya karena ini sebelumnya belum ada ya di pembaruan sebelum sebelum sebelumnya belum ada ya untuk pemindahan modul ini ya kemungkinan ini hanya khusus chipset Qualcomm guys ya sangat luar biasa nih guys kita uji coba dulu Wow ya buat teman-teman semua nanti silakan aja ya untuk info lebih lengkapnya teman-teman cek saja di deskripsi video ini di cek teman-teman cek di bawah video sangat lumayan fiturnya guys ya untuk di ada initial tool kemungkinan sini ada apa guys yang ada penambahan Qualcomm namun eh untuk modulnya dipisah guys ya ya sepertinya dipisah guys ini infinix semua infinix untuk Qualcomm semua guys ya sepertinya khusus untuk chipset Qualcomm ya ya kita kembali ke modul apa modul all-in-one-nya ya kita kembali lagi ke modul all-in-one-nya ya iya ini kita cek guys ya kenapa nih guys lagi drop lagi ya internet saya 땅 1 2 1